14 mahasiswa dari 19 provinsi di Indonesia mengikuti kompetisi WOW Presisi yang diselenggarakan Polri bekerjasama dengan M-Corp. Dalam kompetisi ini para peserta menyampaikan paparannya dalam bentuk tulisan, penelitian, dan solusi tentang masalah institusi Polri dari perspektif kaum muda. Kompetisi ini bertujuan untuk mewujudkan Polri yang presisi dan memiliki sumber daya manusia yang unggul. Dewan juri memilih 5 universitas yang dinilai memiliki solusi terbaik. Itu adalah 2-1, 2-3-4 ya, sama-sama-sama-sama kepada beberapa universitas terkait dengan input yang diberikan kepada kami membedah istilah kata presisi itu. Gitu ya, yang setelah dipopulir, dibilih oleh juri, ada 5 tadi yang berhasil mengenakan kegiatan kompetisi. Harapan ke depannya, Jendral, Jendral? Terutama kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh makhluk kesini. Seperti tadi Pak, ada lomba dari bawah situ, berpengaruh nggak sih Pak buat Polri sendiri Pak? Saya rasa sangat ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Dan nanti juga kami coba untuk kami bedah lagi, kira-kira apa yang akan dikerjakan Polri menurut generasi Gen Z lah. Kompetisi Wow Presisi merupakan bagian dari kegiatan marketing week tahun ke-11 yang rutin digelar setiap tahun. Founder dan chairman M.Corp, Hermawan Katajaya mengapresiasi Polri yang memberikan kesempatan kepada generasi muda menyampaikan ide dan solusi untuk Polri yang semakin presisi. Mereka diminta pendapatnya, mengapa yang harus diperbaiki dari polisi supaya presisi yang merupakan program dari Pak Pak Polri sekarang ini tentu bisa menjadi perbaikan. Acara pengumuman pemenang kompetisi Wow Presisi ini dihadiri mantan Menteri BUMN, Dahalan Iskan. Karo Penmas Divisumas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan, dan Pejabat Utama Divisumas Polri lainnya. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh hiburan yang ditampilkan oleh personil-personil Polri. Tim Liputan, Polri TV Tim Liputan, Polri TV